Terima kasih Terima kasih Berdosa Tidak boleh Anda laki-laki harus punya harga diri Kewajiban memberikan nafkah kepada istri Wajib walaupun istri kita miliarder Tidak bisa Satu keadaan gugur itu Kalau istrinya bilang Sudah saya tidak perlu dinafkai Itu baru gugur Tapi itu pun Tetap harus laki-laki jaga harga dirinya Subhanallah fitrah itu Fitrah Tetap kita berikan kebutuhan istri Walaupun dia mampu Kebutuhan dasar Yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya Beli beras, beli gula, bayar listrik Kalau istri kita misal Dia mau beli mobil dengan duitnya dia Itu boleh saja Itu sudah bukan Bukan masuk dalam nafkah itu Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa Kalau tidak jalan kehidupan tanpanya Tidak bisa hidup Air, gula, beras dan seterusnya Ini harus ada Itu nafkah Tetap kita penuhin itu Selebihnya kalau istri yang mau Mengubah rumah Mau guba garasi rumah Mau cek ini Pakai duitnya dia Ya terserah dia Silahkan Tapi tetap sebagai laki-laki Harusnya punya harga diri Dan saya sarankan Jangan Jangan terhanyut dengan itu Karena itu ada pahala sendiri Bahkan kata Nabi SAW mengatakan Bagi laki-laki Dinar yang engkau infakkan Di jalan Allah Jihad Dinar yang engkau berikan Kepada pembebasan budak Dinar yang engkau berikan Kepada fakir miskin Dan dinar yang engkau berikan Untuk istri dan anakmu Jauh lebih besar pahalanya Jadi memberikan nafkah kepada istri anak Lebih besar daripada pahala jihad Daripada bebasan budak Maksudnya kita kejar fadilah itu Jadi walaupun pas-pasan Kita harusnya Apa namanya Memberikan nafkah itu Terima kasih